Aku percaya akan roh kudus, gereja katolik yang kudus, bersyukur Tuhan para kudus, pengabungan dosa, kebangkitan rada, kehidupan negara paham. Salve, sahabat katolik ukrain, sebanyak 1,5 juta orang Indonesia menjadi katolik dalam 10 tahun terakhir. Benarkah? Dan jika benar, apakah ini sungguh karya roh kudus yang luar biasa bagi bangsa Indonesia? Mari kita akan kupas secara tuntas, dan inilah dia data terbaru tahun 2020 yang paling terupdate dari data kementerian dalam negeri Indonesia atau Kemendagri. Langsung saja! 1. Jumlah Umat Katolik Indonesia Pada tahun 2010, menurut data dari pemerintah yang dilansir atau dipublis oleh Badan Pusat Statistik, dalam sensus penduduk tahun 2010, jumlah umat katolik mencapai 6.907.873 umat. Kemudian, 10 tahun kemudian di tahun 2020, dirilis oleh pemerintah data oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, jumlah umat katolik meningkat pesat di Indonesia menjadi 8.410.812 umat. Hanya dalam 10 tahun terakhir, jumlah umat katolik atau gereja katolik ketambahan 1.502.939 umat atau anggota baru, baik karena baptisan bayi maupun baptisan dewasa, baik karena angka kelahiran umat katolik Indonesia yang begitu tinggi, maupun karena angka baptisan dewasa menjadi katolik yang begitu tinggi, karena melihat karya gereja katolik yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Adapun, jika kita rinci, maka per tahun, gereja katolik ketambahan 150.294 umat baru setiap tahunnya. 2. Persentase umat katolik Indonesia terhadap penduduk Di tahun 2010, persentase umat katolik Indonesia hanya 2.91% dari penduduk. Kemudian 10 tahun kemudian, di tahun 2020 mencapai 3.10% dari penduduk. 3. Persentase pertumbuhan umat katolik Indonesia Pertumbuhan umat katolik Indonesia lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penduduk Indonesia pada umumnya, yaitu pertumbuhan umat per tahun 2,2% sedangkan pertumbuhan penduduk Indonesia pada umumnya hanya 1,4%. Jika kita lihat, maka bisa dikatakan banyak orang Indonesia yang menjadi katolik baik karena akan menikah, pengalaman spiritual, maupun panggilan hidup. Adapun, provinsi dengan pertumbuhan umat katolik tertinggi, yaitu di Papua Barat dan Aceh, di mana provinsi Papua Barat, dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan umat katolik mencapai 66%. Kemudian, provinsi Aceh, meskipun minoritas kecil, namun pertumbuhan umat katolik terbilang tinggi, baik karena baptisan dewasa, angka kelahiran, maupun karena penduduk katolik yang berkarya dan berpindah ke provinsi Aceh. Dengan persentase, pertumbuhan umat katolik di provinsi Aceh mencapai 62% dalam 10 tahun terakhir. Kemudian, provinsi dengan pertumbuhan umat katolik terendah datang dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Bali, di mana Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pertumbuhan umat katolik hanya 0,4% dalam 10 tahun terakhir. Hal ini karena bisa jadi banyak penduduk katolik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meninggalkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena akan bekerja maupun karena panggilan pelayanan ke provinsi atau keuskupan yang lain. Sedangkan untuk Provinsi Bali, pertumbuhan umat katolik 9% dari penduduk. Hal ini juga bisa dibilang cukup tinggi, namun dari segi total 34 provinsi masuk rendah karena umat katolik di Provinsi Bali hanya sekitar 1%. Provinsi dengan umat terbesar dan terkecil Provinsi dengan umat katolik terbanyak ada di Nusa Tenggara Timur dengan jumlah umat mencapai 2,9 juta umat. Provinsi dengan umat katolik tersedikit ada di Provinsi Gorontalo dengan hanya 1.000 umat. Provinsi dengan persentase umat katolik tertinggi ada di Nusa Tenggara Timur 52% dari penduduk dan menjadi mayoritas di sana. Provinsi dengan persentase umat katolik terendah ada di Provinsi Aceh 0,1% dari penduduk. 6. Sebaran Umat Katolik Indonesia Data kemendagri, umat katolik Indonesia seperti yang sudah dijelaskan tadi mencapai 8,4 juta umat tahun 2020 dengan sebaran sebagai berikut. 35% dari umat katolik Indonesia tinggal di Kepulauan Nusa Tenggara yang mencakup Provinsi Bali, NTB, dan NTT atau 3 juta umat. Kemudian, 20% dari umat katolik Indonesia tinggal di Pulau Jawa atau 1,7 juta umat. Kemudian, 18% dari umat katolik Indonesia tinggal di Pulau Kalimantan atau 1,5 juta umat. 12% dari umat katolik Indonesia berasal dari Pulau Sumatra atau 1 juta umat. 9% dari umat katolik Indonesia tinggal di Pulau Papua yang mencakup 2 provinsi atau 766 ribu umat. 4% dari umat katolik Indonesia tinggal di Pulau Sulawesi atau mencakup 336 ribu umat. Dan sisanya, 2% dari umat katolik Indonesia tinggal di Kepulauan Maluku yang mencakup Provinsi Maluku dan Maluku Utara atau 135 ribu umat. 7. Pertambahan umat katolik Indonesia Pertambahan umat katolik terbesar berasal dari Nusa Tenggara Timur di mana dalam 10 tahun terakhir sebanyak 390 ribu umat baru. Kemudian, pertambahan umat katolik terkecil berasal dari Provinsi Gorontalo dengan jumlah umat katolik dalam 10 tahun terakhir hanya bertambah 333 umat. 8. Gereja Katolik di Antara Kekristanan Dari sekitar 300 lebih organisasi gereja kristian Indonesia baik Katolik, Protestan, Ortodoks maupun Anglikan gereja katoliklah yang menjadi organisasi gereja kristian dengan anggota terbesar di Indonesia peringkat pertama di mana dapat kita lihat dalam rincian data paling terbaru sebagai berikut Untuk gereja katolik ada di posisi pertama dengan jumlah umat mencapai 8,4 juta umat menjadikan gereja katolik sebagai gereja kristian dengan jumlah umat terbesar di Indonesia Kemudian di posisi kedua ada gereja Huria Kristen Batak Protestan atau gereja HKBP dengan 2,8 juta jemaat Ada gereja Betel Indonesia atau GBI dengan 2,2 juta jemaat Ada gereja Pantai Kosta di Indonesia di peringkat 4 GPDI 1,5 juta jemaat Ada gereja Masai Injili di Timur atau Gemit 1 juta jemaat Ada gereja Injili di Indonesia atau GIDI 976 ribu jemaat Ada gereja Masai Injili di Minasa atau Gemim di posisi 7 803 ribu jemaat Dan ada gereja Kristen Injili di Tanah Papua atau GKTP 635 ribu jemaat Kemudian di posisi 9 ada gereja protestan Maluku atau GPM 561 ribu jemaat Dan yang terakhir 10 besar terakhir di gereja protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB 541 ribu jemaat Ya, sahabat katolik kokeren itulah dia data terbaru dari umat katolik Indonesia di tahun 2020 yang dilansir dari Data Kementerian Dalam Negeri Indonesia atau Kemendagri Semoga kiranya umat katolik Indonesia tidak hanya bertumbuh secara kuantitas tapi yang paling utama adalah kualitas yaitu iman harap dan kasih kepada Tuhan dan sesama Salve bangga menjadi 100% katolik 100% Indonesia Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa baik orang tua maupun muda kaya dan miskin pria dan wanita orang yang berdosa maupun yang kudus Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini dengan rahmat Tuhan kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin kami adalah organisasi berbasis keagaman terbesar di dunia memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka dibimbing oleh roh kudus kamilah yang membuat alkitab dan melestarikan tradisi suci roh kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun kami adalah gereja katolik dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman kristiani selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus pemimpin gereja katolik pertama engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudidikan gerejaku selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus yang membimbing gereja katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat yaitu iman katolik cinta kasih yang kekal dari Tuhan dinugerahkan kepada seluruh ciptaannya jika Anda jauh dari gereja katolik kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja katolik hari ini karena kami selalu terbuka kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami kami adalah gereja katolik selamat datang kembali ke rumah yang sejati selamat menikmati